Untuk mengetahui jelang pelantikan Gubernur DKI di Stana Negara, kita bergabung dengan Gaby Natasha di Stana Negara. Ya Gaby, bagaimana persiapan ataupun juga jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di siang hari ini di Stana Negara? Silahkan dengan laporan Anda. Ya Zaki, beberapa jam lagi memang akan digelar pelantikan dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, yakni pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno di Istana Negara Jakarta Pusat. Namun untuk persiapannya sendiri, kami belum mendapatkan informasi ataupun belum ada persiapan berarti yang terlihat karena memang pelantikan baru akan digelar pada pukul 4 sore hari nanti. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pasangan terpilih, maksud kami Gubernur dan juga Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan terlebih dahulu berkumpul di Masjid Sunda Kelapa sebelum nantinya akan bersama-sama menuju ke Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dan nantinya ketika sampai di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, keduanya tidak akan langsung menuju ke lokasi pelantikan, yakni di Istana Negara, melainkan keduanya akan menuju ke Istana Merdeka terlebih dahulu untuk berkumpul, maksud kami untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang nantinya akan memberikan SK ataupun Surat Keterangan. Setelah SK diberikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berjalan bersama dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta menuju ke Istana Negara dengan prosesi kirap oleh Pasukan Kehormatan dari Pas Pampres. Demikian Zaki kembali pada Anda di studio.